gue tuh kadang suka kesel sendiri gitu ya sama hero-hero yang kalau kita ketemu di rank kayaknya mudah untuk di kalahkan hero-hero yang ah kayaknya remeh banget gitu eh nggak taunya pas ketemu mereka dan yang mainnya jago kita sering terlalu meremehkan dan ujungnya malah kena mental kita tahu di Mobile Legends kan ada banyak hero yang katanya nggak masuk meta ya tapi yang menarik disini adalah mereka tetap punya user sejatinya meskipun bukan hero-hero meta tapi hero ini nggak bisa diremehkan lagi kalau ada di tangan user sejatinya dan gua share video ini berdasarkan pengalaman pribadi dimana awalnya tim gua meremehkan tapi ujungnya kalah karena ternyata hero yang nggak metapun kalau ada di tangan yang tepat bisa sangat mematika ya mereka tetap bisa bersaing dengan hero-hero yang katanya metap bahkan ada yang bisa jadi counter hero-hero meta nah disini kalian baru deh boleh komen tergantung pilotnya soalnya nggak sembarangan player bisa pakai hero-hero yang bakalan kita bahas kali ini ya tapi sekalinya dimainin sama user sejatinya jangan sekali-kali kalian dan remehkan nah siapa aja heronya langsung aja kita masuk ke pembahasannya sebuah player pasti tahu dong sama hero yang satu ini ya Zilong ini adalah hero senior di Mobile Legends dia udah lebih dulu merantau ke Land of Dawn daripada hero-hero baru yang katanya sekarang lagi meta utama Zilong sendiri sebenarnya ada di mobilitasnya yang tinggi jadi hero ini sering dijadikan sebagai ujung tombak untuk tim yang mau melakukan strategi split push tapi yang paling ngeri dari hero ini adalah aksi hit-and-run karena hero ini emang punya spesialis case alias tukang cidup kalau udah dicolok dan ditarik hero ini kemungkinan selamatnya kecil ya terutama hero-hero mpukai magi Assassin atau Maxman apalagi kalau udah masuk ke light game cara kerjanya emang lebih kayak Assassin ya biasanya user Zilong selalu nyari momen yang pas untuk nyari musuh yang lengah dan langsung mengharas dan menghabisinya Nah kalau demisnya jangan diragukan lagi ya kalian pasti pernah ketemu user Zilong yang sekali tarik langsung bisa hilang musuhnya emang DPS nya tinggi banget ya berasa punya burst damage nah buat kalian meremehkan hero ini ada baiknya lebih waspada lagi Nah kalau fighter yang satu ini emang baru aja dapat penyesuaian tapi enggak tahu kenapa masih jarang player yang manfaatin hero ini buat push rank padahal setelah dapat perubahan dan hero ini udah punya keunggulan di cooldown skill yang singkat dan emang Alpha ini kan lebih ngandelin skill daripada basic attack jadi gaya mainnya emang beda dengan Zilong nah menurut gua sih di fase laning hero ini udah bisa bersaing dengan fighter meta lain kayak lapu-lapu Yuzhong dan sejenisnya karena Alpha juga punya skill regenerasi dari salah satu skillnya sehingga memungkinkannya untuk bisa bisa bertahan lebih lama di Lea untuk clear wave minion juga hero ini cukup cepet ya untuk satu lawan satu juga diri game hero ini masih bisa ngeladenin hero-hero yang kuat di fase lainnya untuk tim fight juga apa bisa lebih lama survive karena cooldown skillnya sekarang lebih singkat apalagi ditambah item kayak blood last X atau juga item sayap mantep hero ini ya masih dari role fighter lagi emang kebanyakan hero yang diremehkan adalah fighter karena emang role ini yang heronya paling banyak sampai sekarang Freya juga jadi salah satu hero and retit yang cukup jarang nongol di rank ya bisa dikatakan hero ini cukup diremehkan padahal Freya masih punya protensi yang kuat untuk bersaing dengan fighter-fighter lain emang agak lemah di fase laning tapi hal ini bisa diatasi dengan main sabar dan main aman nunggu beberapa item kornya jadi ya Freya bisa jadi pertarung garda depan yang sangat menakutkan hero ini rusuh banget pas lagi war dan enggak gampang mati ya selain demisnya sangat sakit terakhir ini juga punya sustain yang kuat berkat seal yang dihasilkan saat mengaktifkan skill timetnya jadi ini juga punya daya serang dan defense yang cukup seimbang dengan ultimatenya juga Freya bisa langsung charge ke area belakang lawan untuk ngobrol ngabrik formasi mereka dengan adanya Freya kalian bisa dapat Hero tank tambahan yang bakalan mempermudah call kalian untuk membeksekusi lawan kalau udah ada pilot sejatinya ngeri banget ya kalau hero ini udah ngamuk Balmon masih dari rolefighter lagi ya belum bosen ya ada Balmon yang juga cukup masih jarang nongol di rank padahal hero ini punya kemampuan landing yang cukup kuat dan juga pertahanan yang nggak mudah untuk ditembus Balmon juga selain kuat dia lebih mudah digunakan skill-skillnya juga nggak butuh kombo-kombo tertentu ya tinggal muter-muter ke lawan yang mau diincere geprek selesai gampang kan ya tapi kalian pasti pernah dong ketemu lawan yang pakai Balmon dan susah banget matinya Hero ini emang punya basic defense yang udah kuat ditambah item kayak curse helmet dan juga item sayap apalagi item bloodlust X ya sisanya kalian bisa fokus beli item damage seperti bloodlust X atau bersaker Fury ya dijamin ini selain keras tapi juga punya serangan sakit yang bikin orang-orang yang mikir dua kali untuk deket dengan hero ini Nah kalau Fighter monyet yang satu ini emang terkenal dengan hero favorit para player epic ya tapi emang banyak yang remehin kemampuan hero Sunny ya tapi jangan sekali-kali kalian kasih hero ini makan dari awal ya harus ditekan dari awal karena jangan salah ya kalau kalian kasih makan dari awal ini juga bisa snowball kalau udah ketinggalan farming tim kalian udah pasti hero ini bakalan terus-terusan main agresif dan susah banget buat dikejar tahu sendiri ya sakitnya gimana kalau udah dikeroyok sama bayangan-bayangannya itu ya berasa digebukin hero satu kampung dan yang terpenting ini juga punya kemampuan split push yang juga cukup kuat karena dengan bayangannya dia bisa ngancurin turret lebih cepet dibandingkan Fighter lain kalau nggak pinter-pinter amat hero ini juga cukup susah untuk diincere karena bikin lawannya bingung jauhid nah kalau Fighter yang satu ini juga sebenarnya masih kuat ya sampai sekarang tapi harinya mulai jarang nongol di rank nih jauhid merupakan salah satu hero initiator yang ngeselin sebenarnya dengan tingkat pertahanan yang tinggi jauhid juga sering diandalkan menjadi hero petarung garda depan ya dengan modal skill ejector dan juga unstoppable force jauhid bakalan cocok untuk gaya bertarung agresif ya ya meskipun terkesan upper power emang jauhid ini enggak dilengkapi kemampuan scaling yang cukup bagus di fase late game makanya performa jahit bakalan terlihat menurun untuk pertarungan late game tapi jahit punya potensi besar untuk mengandalkan efek snowball dari awal permainan sehingga dia enggak tertinggal di fase late game kita gisar dikit ke oral marksman lain ada clean yang sebenarnya punya potensi yang besar untuk mengisi got lain maupun jadi kore ya hero marksman satu ini sebenarnya udah punya cukup damage yang kuat di early game untuk sekadar melakukan pokok artinya kalian bukan tipe marksman yang bisa ditekan di awal game ya aku dan kuat di fase laning apalagi kalau dikawal ketat ya dikasih farming bebas siri ini udah mulai bisa beraksi meskipun baru jadi satu item core clean terkenal dengan serangan pasif yang beruntun yang sakit ya untuk nguras darah hero-hero empuk hanya dengan dua atau tiga kali tembak aja udah pasti hero nya bakalan mundur tapi emang butuh sedikit mekanik untuk menguasai hero ini mungkin itu jadi alasan kenapa clean jarangnya pakai ya untuk urusan potensi menurut gua clean masih bisa banget bersaing dengan marksman metal lain Moskov juga jadi salah satu hero marksman underrated di season sekarang ini ya player lebih milih marksman kayak granger bruno yang udah punya cukup damage di mid game untuk sekedar nyampah atau ngepok lawan emang sekarang marksman yang main lead game tuh kebanyakan tersingkir dari meta karena punya resiko besar kalau nggak berhasil farming apalagi jadi inceran asasin tapi sebenarnya marksman kayak Moskov ini cukup kuat ya dia punya mekanisme skill escape yang bikin lawannya terkejut marksman yang satu ini terkenal dengan kemampuan stunnya yang mematikan saat dikombo dengan attack speed yang tinggi dijamin hero ini hero manapun nggak bakalan bisa mampu menghadapi hero ini ini Moskov bakalan lebih mudah melakukan positioning karena punya skill charge dia bisa dengan mudah memocokkan lawan yang nyoba untuk mendekati dirinya dan melakukan serangan balik Nah kalau udah dapet cukup item jangan ditanya lagi ngeri banget hero ini ya tapi emang kurang diminuti mungkin karena hero jadul dan cuma player-player lama aja yang bisa main hero ini Mia satu lagi dari roll marksman ada hero jadul yang cukup kontrol versial ya Mia ini emang dapet revamp dari Moonton beberapa bulan yang lalu kurang lebih ya perubahan yang dirasakan fokus pada skill 1 dan skill 2 nya yang sekarang lebih tajam tapi seperti banyakan marksman lain Mia kalah pamor sama marksman meta lain yang cenderung lebih kuat di early game sampai ke mid game kurang lebih Mia ini sama kayak Moskov gameplaynya investasi kuat untuk live game ya meskipun hero ini terbilang enggak terlalu butuh mekanik yang gimana-gimana tapi Mia butuh gameplay yang tepat untuk bisa jadi ujung tombak tim sama kayak mas melek game lainnya ya Nah emang user Mia harus main seaman mungkin dan tetap farming sampai bener-bener siap tempur tapi kalau udah handal menituju aja biasanya hero ini udah cukup kuat untuk ikut war dan terakhir kita selipin dari satu roll magi karena menurut gua hero ini masih cukup underrated sampai sekarang dan jangan jarang banget tim minati player ya mungkin banyak yang asing juga dengan hero ini ya terutama player-player baru tapi sebenarnya di metasupport sekarang Cyclops jadi salah satu magi yang cukup kuat untuk urusan poke dan juga burst damage hero magi yang satu ini juga nggak mudah untuk direkati karena dia punya skill 2 yang bisa nyerang balik lawan yang ada dekatnya sambil berlari kalau udah dapet item concentrate energy ini udah bisa main lebih barbar Emang serangannya enggak area kayak kebanyakan hero magi meta sekarang ya tapi kalau urusan lock hero ini bisa diandalkan untuk mengunci hero-hero lawan yang berbahaya Cyclops sendiri nggak bisa diremehin karena dia bisa jadi support yang bakalan memudahkan call kalian untuk mengeksekusi lawan berkat kemampuan poke nya yang cukup mengerikan nah oke teman-teman itulah tadi beberapa deretan hero yang kadang masih sering diremehin tapi sekalinya dipakai oleh user sejatinya mereka bakalan sangat mematikan kira-kira menurut kalian hero mana lagi yang punya tipe seperti itu silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Terima kasih yang sudah nonton videonya sampai akhir dan sampai jumpa di video-video berikutnya selamat menikmati